Kampanye hitam Uni Eropa dibalas Jokowi dengan pemutusan semua kerjasama diplomatik. Halo sahabat bagi-bagi, pertikaian ekonomi antara Uni Eropa dengan Indonesia terjadi lagi. Kali ini pertikaian diungkap langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Pertikaian menyangkut kebijakan Indonesia atas minyak Rusia, kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Uni Eropa. Menghadapi langkah itu Jokowi tak gentar, ia sempat mengaku siap menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Benarkah Presiden Jokowi akan menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun, termasuk perang? Lalu bagaimana nasib Indonesia jika negara NATO menyerang? Siapa yang akan berada di pihak Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Uni Eropa tak gentar untuk mengutuk Indonesia atas pembelian minyak Rusia. Mereka sempat menggugat kebijakan Indonesia itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Menghadapi langkah itu Jokowi tak gentar, ia sempat mengaku siap menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Apakah cara apapun yang disebut Jokowi termasuk perang? Pastinya kita tidak ada yang tahu. Polemik minyak terus menjadi perbincangan berbagai kalangan masyarakat. Sampai-sampai lupa dengan kasus penembakan polisi yang kabarnya sudah dalam masa persidangan. Sahabat bagi-bagi, sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, dan Uni Eropa juga telah menyampaikan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau DBSWTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia untuk membahas 5 masalah terkait kebijakan itu. Untuk menanggapi hal ini, Indonesia juga telah melakukan konsultasi dengan Uni Eropa dalam pertemuan virtual. Tapi selanjutnya Uni Eropa secara resmi meminta penarikan kebijakan yang menurut mereka hanya memperpanas konflik yang ada. Kendati demikian hal yang dipermasalahkan dalam kebijakan itu hanya mencakup dua isu. Yakni pelarangan atas sanksi dan persyaratan pemrosesan impor dalam negeri karena melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Untuk merespon terkait dugatan itu, Jokowi mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari berbagai negara saat mengikuti forum G20, beberapa waktu lalu terkait isu itu. Namun Jokowi menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa Indonesia akan tetap pada pendirian dan hukum internasional yang telah disepakati. Sahabat bagi-bagi, pemerintah sempat menyebut Uni Eropa telah melayangkan kampanye hitam atas minyak Rusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga melihat rancangan ini dikeluarkan hanya untuk menjegal kerjasama Indonesia dan Rusia. Sehingga Rusia tidak dapat pendapatan yang maksimal dan Indonesia tidak menjadi suatu negara yang bisa menguasai Asia. Akibat rancangan kebijakan itu, Presiden Jokowi juga sampai harus membayangi Uni Eropa untuk bernegosiasi. Namun sayangnya negosiasi tak menemui titik terang. Mengetahui soal itu pemerintah RI dan Rusia sepakat untuk melanjutkan kerjasama melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kerjasama itu dibahas saat kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin. Mereka sepakat untuk lanjut dalam transaksi minyak Rusia. Sebab menurut pemerintah Indonesia, suatu perdagangan internasional tidak sepatutnya dikaitkan dengan konflik geopolitik. Dunia saat ini sedang mengalami krisis di berbagai bidang, jadi jika embargo dikeluarkan hingga waktu yang tadi tentukan, isu bahwa 2023 dunia akan gelap itu nyata adanya. Sahabat bagi-bagi, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan, perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara. Seperti diketahui, Indonesia dan juga Rusia merupakan penghasil utama minyak bumi dan juga minyak alami. Indonesia juga akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap kebijakan yang tidak normal. Dan juga perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. Dan Indonesia mengharapkan komitmennya yang sama dengan Rusia mengenai isu ini. Sahabat bagi-bagi, secara ekonomi membeli minyak dari Rusia memang akan membantu anggaran belanja negara yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Namun di sisi lain pemerintah juga perlu mengantisipasi beberapa skenario politik di tingkat global yang mungkin terjadi pasca pembelian ini. Kekhawatiran paling awal dan utama terkait rencana pembelian minyak Rusia ini adalah kemungkinan embargo yang akan dikenakan Amerika Serikat dan negara lain terhadap Indonesia. Peraturan ini dikenal sebagai sanksi sekunder, sanksi tidak dikenakan langsung pada aktor yang melanggar tapi kepada entitas lainnya yang dianggap membantu tindakan pelanggar. Secara sederhana sanksi sekunder ini merupakan ancaman kepada pihak ketiga, untuk memilih apakah akan berada di sisi negara pelanggar atau negara pemberi hukuman. Sanksi sekunder ini biasanya dilakukan melalui pemutusan transaksi bisnis ataupun finansial, dan juga telah beberapa kali diperlakukan oleh Amerika terhadap entitas lain. Sahabat bagi-bagi, implikasi terpenting dari keputusan membeli minyak Rusia adalah akan bergabungnya Indonesia ke dalam klub negara-negara yang secara global di tuding lunak terhadap Rusia. Seperti Tiongkok dan India. Tiongkok dan India saat ini adalah dua negara utama pengimpor minyak yang kerap dikritik karena dianggap tak berbuat cukup banyak untuk membantu Mendes skalasi konflik. Ini label yang akan memberatkan Indonesia. Terlebihkan Indonesia juga dianggap tidak pernah mengutuk serangan Rusia secara langsung dan cenderung bermain aman di tengah konflik sosial. Sahabat bagi-bagi, sebagai contoh dalam posisinya, sebagai Presiden G20, Indonesia sempat mendapatkan tekanan untuk tidak mengundang Presiden Rusia dalam pertemuan kepala negara November mendatang. Namun Indonesia menolak dengan alasan ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak dan memutuskan untuk mengundang juga Presiden Ukraina di KTTG 20 mendatang. Secara diplomatik Indonesia memang menjalankan prinsip bebas aktif atau mendayung di antara dua karang. Seperti yang pernah dicetuskan Bung Hatta di masa Perang Dingin. Ironisnya Indonesia saat ini kembali terjepit di antara dua karang yang sama dengan era Perang Dingin yakni Amerika dan Rusia. Meskipun dengan konstelasi geopolitik yang jauh berbeda, pembelian minyak Rusia akan berpotensi menggeser posisi Indonesia dan membuat strategi mendayung di antara dua karang ini menjadi dipertanyakan. Tudingan yang paling keras mungkin muncul, tentu saja adalah Indonesia ikut berkontribusi dan mendanai serangan Rusia-Ukraina. Melalui pembelian ini tentunya bukan tudingan yang ingin didapatkan Indonesia terlebih menjelang KTTG 20 di akhir tahun nanti. Karena itu konsekuensi politik ini juga perlu menjadi pertimbangan. Selain kalkulasi ekonomi jika Indonesia nanti memutuskan untuk membeli minyak Rusia, bagaimana menurut kalian, apakah pembelian minyak ini akan berdampak buruk bagi kesetabilan geopolitik di Asia Tenggara? Jangan santui terus mari kita bar-bar, merdekalah kita seutunya, merdeka! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton